Dwi, perempuan asal Banyuwangi ini ditangkap Satres Koba, Polres Blitar, saat mengedarkan sabu di sebuah hotel. Perempuan 26 tahun ini ditangkap petugas saat menunggu tamu kencannya. Dalam aksinya pelaku menawarkan layanan prostitusi sekaligus sabu kepada para pelanggan. Sejak tahun 2012, perempuan yang juga bekerja sebagai pemandu lagu ini telah menjadi pecandu narkoba. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita dua paket sabu siap edar. Di hadapan petugas, pelaku mengaku telah tiga kali melakukan aksi serupa. Selain itu, pelaku juga mengaku terpaksa menawarkan sabu dan layanan prostitusi untuk menghidupi anaknya yang masih balita. Jadi dia menawarkan, kemudian mencari pelanggan dan pesan. Jadi yang agak unik memang satu paket di situ. Dia mencarikan pelarang sabu-sabunya sekaligus teman kencannya. Jadi artinya ada tarif khusus? Kalau itu masih dalam proses penyidikan. Dari pelanggan bersama untuk barangnya? Tidak pada seseorang. Masih sedang kita di luar belita. Sedang proses pengundangan. Kini polisi telah melakukan pengejaran terhadap pemasok sabu yang berasal dari luar wilayah Blitar. Sedangkan untuk pelaku terancam dijerat dengan Undang-Undang No. 35 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Tim Liputan Kompas TV Blitar, Jawa Timur Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.